Oke bersama klub matematika tempat belajar yang mudah dan menyenangkan kita akan belajar tentang latihan tes TU bagaimana cara pengerjaannya dan bagaimanakah trik cepat untuk menyelesaikannya langsung kita menuju ke soal yang pertama ini Kita perhatikan disini Bambang meninggalkan kota A pukul 6.15 dan sampai di kota B pukul 9.45 jika dia mengendari mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam Dan beristirahat 1 jam untuk makan yang ditanyakan adalah jarak kota A dan kota B Oke kita hitung disini berangkat pukul 6 tiba di lokasi pukul 9.45 kita kurangi saja 9.45 dikurangi 6.15 9 dikurangi 6 adalah 3 jam disini kemudian sisanya 45 menit dikurangi 15 adalah 30 menit Jadi waktu di perjalanan adalah 3 jam 30 menit Oke ini sudah ada Kemudian ada lagi waktu yaitu untuk istirahat makan yaitu selama 1 jam Artinya disini dalam perjalanan 3 jam disini ada 1 jam untuk makan Artinya total di jalan itu hanya 2 jam 30 menit atau 2 jam setengah 2,5 jam saja karena 1 jamnya dari 3 jam ini 1 jamnya untuk makan Oke berarti ini sudah diketahui waktu berkendaranya hanya 2 jam setengah atau 2.30 menit Oke sekarang kita lihat disini kecepatan rata-ratanya adalah 60 km per jam Oke kecepatan saya tulis saja dengan K 60 km per jam Yang ditanyakan disoal adalah jaraknya Kita masih ingat rumusnya seperti biasa Rumus JKW atau rumus Jokowi JKW ini kali ini per Kalau yang ditanyakan adalah jarak disini jarak kotak Maka jaraknya ini yang kita tutup Berarti rumusnya adalah kecepatan K dikali dengan W Gitu saja K dikali W Kecepatannya adalah 60 km per jam Kita tulis 60 Waktunya adalah 2 jam setengah Berarti 2,5 Gini Bagaimana cara menghitung Ada alternatif gini 60 saya kalikan dengan 2 Itu 120 60 kali setengah itu 30 120 tambah 30 150 km Ini adalah jaraknya Berarti jawabannya adalah pilihan jawaban yang D Seperti itu Cukup mudah karena kelemahan matematika adalah tempat belajar yang mudah Dan menyenangkan Oke lanjut kita di soal nomor 2 Jika seseorang berjalan menempuh jarak 2 per 5 km dalam 5 menit Kecepatan rata-rata perjalanan orang tersebut dalam 1 jam Adalah Oke Disini ada 2 cara sebenarnya Cara yang pertama dengan cara rumus JKW tadi Ini sudah diketahui jaraknya adalah 2 per 5 km Waktunya adalah 5 menit Berarti Kalau saya tulis disini Jaraknya adalah 2 per 5 km Sedangkan waktunya adalah 5 menit Berarti disini karena masih menit Maka kita ubah menjadi jam 5 menit menjadi jam adalah dengan cara dibagi 60 Berarti 5 per 60 jam Kalau kita sederhanakan berarti menjadi 1 per 12 jam Gitu Maka kecepatannya adalah K Nah sumus tadi Kecepatan JKW JKW Kita kali-kali Ini per Kecepatan K nya kita coret Berarti menjadi J dibagi W J dibagi W J nya adalah 2 per 5 Kemudian dibagi W nya adalah 1 per 12 Tinggal kita kalikan silang kalau begini 2 kali 20 2 kali 12 ya 24 kemudian 5 nya kali 1 5 24 dibagi 5 Atau mendekati 25 bagi 5 5 kurang lah ya Mendekati 5 kurang Berarti disini hanya 4,8 ini Kurang dari 5 km Seperti itu Jawaban yang E Oke selanjutnya di soal nomor 3 Seorang siswa memperoleh nilai 90 88 86 Dan 78 Untuk 4 mata pelajaran Berapa nilai yang harus diperoleh Untuk mata pelajaran ke 5 Agar dia memperoleh nilai rata-rata 45 Oke Ya kita jumlahkan saja nilai ulang yang pertama Kedua Ketiga Keempat Dan yang kelima Dibagi dengan 5 Nanti hasilnya 85 Gitu saja Sederhana ini soalnya 91 Ditambah dengan 88 Ulangan yang kedua Ulangan yang ketiga adalah 86 Ulangan yang keempat adalah 78 Ditambah dengan ulangan yang kelima Atau saya tulis dengan A Ini jika dibagi dengan 5 Maka hasilnya adalah 85 Karena rata-ratanya adalah 85 Ya ini tinggal kita kali 5 kali 85 Pindah gitu saja Nah ini kita jumlahkan 91 Tambah 88 Tambah 86 Tambah 78 Ini adalah 343 Ditambah dengan A Sama dengan 5 Dikali 85 80 dulu saya kalikan 5 kan 400 5 kali 5 25 Berarti 425 Gitu Maka A nya ya kita tinggal dikurangi 425 Dikurangi dengan 340 343 Jadi jawabannya disini adalah 82 Ya seperti jawabannya adalah Pilihan jawaban Yang E Seperti itu Lanjut kita di soal berikutnya Sebuah bejana berbentuk silinder Berisi air 1 Per 3 nya Jika ditambah air sebanyak 3 liter lagi Bejana ini menjadi berisi setengahnya Kapasitas bejana itu Oke saya tulis saja dari soalnya Sebuah bejana berbentuk silinder Berisi air 1 Per 3 nya Hanya disini adalah volume Dari 1 volume Berarti 1 per 3 dari volume nya Jika ditambah dengan air 3 liter Maka Isinya menjadi 1 per 2 volume nya Ini Menjadi kalimat matematika Seperti ini Kalau sudah seperti ini Bisa kita selesaikan dengan mudah 1 per 3 V nya Kita pindah ke ruas kanan Berarti disini Tetap 1 per 2 V Dikurangi 1 per 3 V Nah kita samakan penyebutnya Menjadi per 6 ya Berarti disini 3 per 6 V Yang ini adalah 2 per 6 V Sehingga akan menjadi 1 per 6 V Nah disini 3 itu sama dengan 1 per 6 V Saya tulis disini saja 3 itu sama dengan 1 per 6 V Maka untuk mencari V nya Sama dengan 3 nya Dibagi dengan 1 per 6 Atau biar mudah Kita jadikan kali saja 6 per 1 Sama dengan 18 Selesai Pilihan jawaban yang D Seperti itu cukup mudah Karena kelab matematika Adalah tempat belajar yang mudah Dan menyenangkan ya Oke kita juga berikan latihan soal Kita silahkan klik aja Di kolom deskripsi Kita buatkan soal Latihannya Dengan tipe soal Yang hampir sama dengan ini Dengan password Klub Matematika 11 Huruf kecil semua KLUB Matematika 11 Silahkan di Klik saja Nanti silahkan Dibuat latihan Untuk teman-teman semuanya Lanjut kita di soal berikutnya Misalkan X rupiah Dibagi merata Kepada N orang Setiap orang Akan memperoleh Bagian 60 ribu Jika Seorang lain Bergabung pada Kelompok di atas Dan X rupiah Dibagi merata Setiap orang sekarang Memperoleh 50 ribu Berapa X Adalah Titik-titik rupiah Oke Ditanya adalah Ini Ada dua cara Kalau saya pakai Coba-coba saja Di Pada kesempatan kali ini Kita masukkan saja Opsi 3 juta dulu Dari mulai yang A Misalnya X nya disini Adalah 3 juta Saya tulis Misalnya ini ya X nya ini 3 juta 3 juta Dibagi N N berapa Agar hasilnya 60 ribu Gini kan N nya itu harus berapa Maka N nya harus 50 Karena 3 juta Dibagi 50 Itu 60 ribu Nah Jika seorang lain Bergabung Berarti disini N nya menjadi 51 Hasilnya nanti Harus 6 50 ribu Apakah betul 3 juta Dibagi 51 Hasilnya 50 ribu Salah Hasilnya adalah Sekitar 58 ribu Sekian Berarti Opsi A Sudah Salah Kita coba yang B 500 ribu Dibagi dengan N Hasilnya 60 ribu Ada berapa Bisa enggak Atau Dibagi berapa Agar hasilnya 60 ribu Enggak bisa 500 ribu Dibagi berapa pun Enggak bisa Hasilnya 60 ribu Pasti hasilnya nanti koma 250 juga sama 250 Kalau saya bagi dengan 60 Tidak akan ketemu N orang Tetap tidak ketemu Tetap koma-koma nanti hasilnya Desimal Jadi Ini juga pasti salah Yang 2 juta setengah Kalau saya bagi dengan 60 ribu Juga tidak bisa Karena jawabannya pasti desimal Nah Yang bisa itu E Antara A dan E saja A sudah enggak memenuhi Maka jawabannya adalah E Tapi kalau kita buktikan disini 300 ribu Nah gini 300 ribu Saya tulis Dibagi dengan N orang Ada berapa hasilnya Agar 60 ribu Maka N orang ini Harusnya adalah 5 Karena 300 ribu Bagi 5 60 ribu Jika ditambah 1 orang Berarti N nya menjadi 6 Apakah hasilnya menjadi 50 ribu Silahkan ditulis Hitung aja 300 ribu Dibagi 6 50 ribu Sudah betul Berarti jawabannya adalah Pilihan jawaban yang E Seperti itu Cukup mudah karena Klub Matematika Adalah tempat belajar yang mudah Dan menyenangkan Oke Terima kasih telah bergabung bersama kami Klub Matematika Semoga video ini bisa bermanfaat Untuk kita semua ya Jangan lupa Like Dan selalu subscribe Tonton kami di video selanjutnya Di Klub Matematika Tempat belajar yang mudah Dan menyenangkan Terima kasih telah menonton